Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 135 dan 136. Kali ini tidak ada tugas, kita hanya menerjemahkannya saja. Dan membahas pengertian dan apa yang kita pelajari pada dua halaman ini. Nah, ini dia. Kita terjemahkan terlebih dahulu. Kita akan bermain peran pembicara dalam halaman berikut. Halaman berikut ini, halaman 136. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulang pernyataan yang disampaikan oleh guru. Satu per satu. Kedua, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara. Jadi, kita akan mengucapkan kelimat-kelimat ini secara bergantian dalam kelompok nanti. Nah, ketiga, kita akan mengkoreksi atau memperbaiki jika ada teman kita yang melakukan atau membuat kesalahan pengejaan. Nah, kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, kita lanjut ke halaman 136. Nah, ini pertama, Balkis. Balkis berkata, Menurut saya, bunga yang asli lebih indah, lebih bagus daripada bunga kertas. Bunga kertas lebih indah daripada bunga plastik. Maka, bunga yang asli paling indah dari seluruh jenis bunga. Jadi, ada tiga bunga jenisnya, bunga asli, kertas, dan plastik. Dan yang terindah di antara ketiganya itu adalah bunga yang aslinya, bunga ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua, Putu. Ya, Putu. Heni tingginya 165 cm. Susi tingginya 158 cm. Ita tingginya 150 cm. Heni lebih tinggi daripada Susi. Susi lebih tinggi daripada Ita. Maka, Heni yang paling tinggi. Dan Ita yang paling pendek. Berikut, nomor tiga, Tasya. Menurut saudara perempuan saya, Bus besar lebih nyaman daripada bus kecil. Bus kecil lebih nyaman daripada mikrobus. Bus bukan minibus ya. Bukan small bus, minibus ya. Small bus ini kita mengenalnya minibus. Maka, bus besar paling nyaman di antara seluruh jenis bus. Nah, bagaimana bus besar ini contohnya? Nah, kita lihat. Saya sudah cari di Google. Nah, ini bus besar seperti ini. Biasanya dipergunakan untuk transportasi antar kota, antar provinsi. Nah, muatnya ada 50. Ya, 50. Kalau ini, 59 kursi. Ya, 59 kursi. Ini 48 sampai 50 kursi. Ini big bus. Nah, kalau minibus, seperti ini. Ya. Seperti Suzuki Carry, ya. Yang kecil. Lebih. Isinya paling 9 atau 10 penumpang. Paling banyak itu. Ya, itu yang disebut dengan minibus. Mikrobus. Nah, ini dipergunakan untuk antar kota dalam provinsi biasanya. Tapi ada juga yang kalau provinsinya berdekatan, bisa juga digunakan. Dan kapasitasnya paling 16. 16 orang, ya. Jadi, yang paling banyak adalah big bus. Dan paling kecil isinya adalah minibus. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Nomor 4. Nah, Hendrik. Ular lebih panjang daripada belut. Ya, ini belut, ya. Ular lebih panjang daripada belut. Belut lebih panjang daripada cacing tanah. Ya. Maka, ular paling panjang dan cacing tanah paling pendek. Kita lanjut. Nah, lanjut. Bayu. Bapak saya selalu berkata bahwa buah segar paling enak daripada jus buah. Jus buah ini buah ini buah yang sudah di blender, ya. Jadi, kalau fresh fruit, buah segar, belum diapa-apakan langsung kita makan. Itu maksudnya fresh fruit. Ya, kalau jus sudah di blender, sudah menjadi cair, ya. Jus buah lebih enak daripada jus buah kalengan, ya. Yang sudah masuk pabrik. Jadi, ada buah yang dikemas dalam kaleng. Nah, maka buah segar paling enak dari seluruh jenis buah. Dari keseluruhannya. Nah, seperti itu. Terakhir, nomor enam. Hasim. Rumah sakit, jaraknya 3 km dari sini. Bank, jaraknya 4 km dari sini. Dan kantor pos, jaraknya 5 km dari sini. Rumah sakit lebih dekat daripada bank. Bank lebih dekat daripada kantor pos. Maka, rumah sakit adalah yang terdekat. Dan kantor pos adalah yang terjauh. Nah, itulah terjemahan untuk halaman 136. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati